Tiba-tiba, Master Pedang Singa dan Harimau menebas dengan pedang, dan Tang San mundur seperti ilusi lagi, melewati jaring pedang, dan melayang ke samping. Tapi kali ini, Master Pedang Liger tidak mengejar, tetapi tiba-tiba memutar pedangnya, dan EPE besar itu tiba-tiba jatuh ke tanah di depannya. Dalam sekejap, semua Liger dan Harimau yang melayang di udara menjadi lebih terang, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak berpusat pada tubuh Liger dan Master Pedang dalam diameter 30 meter, hampir seketika berubah menjadi lautan emas. Liger dan Harimau yang tergantung di udara itu sepertinya tersulut dan meledak secara menyeluruh, apakah kamu tidak pandai menghindar? Maka saya akan memberi Anda serangan jarak jauh dan lihat bagaimana Anda mengelak dan bersembunyi. Dan tepat ketika Master Pedang Singa dan Harimau mendorong EPE ke tanah di depannya, Tang San juga bergerak pada saat ini, dan ketika dia jatuh ke tanah, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, dan cahaya biru menyala tubuhnya meledak, boom. Di mana Tang San menginjak tanah, terdengar raungan yang dalam, dan kolose umber getar. Tetapi kali ini terjadi pada saat yang sama dengan letusan geng emas Singa dan Harimau, jadi ketika raungan itu muncul, itu juga saat cahaya keemasan menutupi sosok Tang San sepenuhnya, perang menginjak-injak, dari perang menginjak-injak gajah dan klan monster. Mengapa Tang San menyatu dengan kekuatan darah iblis gajah? Bukan karena seberapa kuat darah iblis gajah itu. Tetapi untuk menutupi kekurangan kekuatannya. Monster gajah adalah kelompok monster yang relatif murni, dan kekuatan darah ditingkatkan dengan kekuatan fisik murni, yang tidak baik dalam fleksibilitas dan aspek lainnya, tetapi yang terkuat. Hanya ada satu keterampilan bakat untuk menginjak-injak perang, tetapi justru karena spesialisasinya, ia kuat dalam spesialisasi ini, gelombang kejut yang ditimbulkan oleh perang yang terinjak-injak, di bawah naungan gerombolan angin, meledak dalam warna biru-hijau. Lain Tiger Golden Gang memang kuat, daya ledak pada saat itu sangat dahsyat, tetapi kombinasi Tang San dari perang menginjak-injak dan perlindungan geng angin, daya ledaknya juga tidak lemah. Gelombang kejut meletus keluar, dan geng emas Liger dan Harimau meledak dalam jangkauan yang luas. Keduanya bertabrakan bersama, sangat mengimbangi. Tang San menggunakan gerombolan angin untuk melindungi tubuhnya, dan dengan bantuan kekuatan perang yang menginjak-injak untuk mundur, dia telah melayang ke langit, dan di bawah naungan cahaya biru, dia tiba-tiba bergegas keluar dari area di mana gerombolan emas singa dan macan meledak, tubuhnya membubung ke langit dan bangkit. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari gerombolan Liger dan macan emas yang meletus, dan berubah menjadi pelangi keemasan di udara. Seolah-olah hendak merobek seluruh langit, hampir pada saat Tang San lepas landas. Cahaya pelangi keemasan ini sudah mengejarnya. Kecepatan Jianmang setidaknya dua kali lipat dari serangan master pedang singa dan harimau sebelumnya, memasukkan pedang ke dalam tanah tidak hanya untuk menginduksi gerombolan emas Liger dan macan, tetapi juga tebasan yang mengumpulkan kekuatan. Masukkan gaya pedang Master pedang singa dan harimau telah membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya dengan gerakan ini, angin di sekitar tubuh Tang San hampir seketika terkoyak oleh cahaya pedang yang menakutkan itu, dan tubuhnya akan terkoyak di saat berikutnya, tetapi pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, ya, itu adalah momen ilusi. Cahaya pedang emas melewatinya dan memotong ke udara. Suasana mencekam saat itu bahkan membuat auditorium seketika hening, dan sosok ilusi Tang San menjadi kokoh kembali di saat berikutnya. Geng angin yang terputus di tubuhnya juga memadat lagi, dan terjadi ledakan-ledakan dalam sekejap, mendorong tubuhnya untuk tidak melarikan diri, tetapi berbalik seketika, bergegas menuju gerombolan emas singa harimau yang baru saja padam seperti kilat. Palu pemecah langit di tangannya langsung menuju Master pedang harimau singa yang telah menyelesaikan pemotongan dan menghancurkannya, pandangan kaget melintas di mata Master pedang singa dan harimau yang selalu teguh pada saat itu jelas terasa bahwa ia telah mengenai lawannya. Tidak peduli seberapa bagus gerak kaki Tang San. Dia tidak dapat dihindari di udara, bagaimana dia bisa menghindari serangannya lagi? Selain itu, tebasan yang ditimbulkan oleh Gaya menusuk pedang sangat cepat dalam hal kecepatan dan kekuatan sebanding dengan kecepatan cahaya. Apa kemampuannya? Bagaimana dia bisa menghindari serangannya sendiri dan Master pedang harimau singa yang meledak terus-menerus dengan gang emas harimau singa dan Gaya menusuk pedang, benar-benar membutuhkan waktu untuk pulih, dan pada saat ini, serangan balik Tang San datang. Waktunya sangat tepat sehingga sangat brilian, dan pada saat ini, tidak jauh dari sana, terdengar suara gemuruh. Di antara empat rekan tim dari tim Invincible Master pedang harimau singa. Satu telah jatuh, setelah empat kali teleportasi, lingkaran teleportasi akhirnya menemukan peluang. Dalam teleportasi ini sengaja diteleportasi ke belakang empat lawan yang mengejar. Baru saja menemukan yang jatuh terakhir, bekukan tepat waktu, tebasan jubah sayap emas dan isi daya Frost Spear. Lawan dari peringkat ke-8 menghadapi serangan kuat dari tiga garis keturunan utama, sama sekali tidak memiliki peluang untuk beruntung. Terlebih lagi, alasan mengapa ia berada beberapa langkah di belakang ketiga rekan setimnya adalah karena ia terhuyung-huyung karena suatu alasan yang membuka jarak antara ia dan rekan setimnya. Malapetaka, satu garis keturunan tingkat pertama, dua garis keturunan tingkat kedua. Ditambah esensi S yang sangat dikendalikan oleh elemen S. Bagaimana bisa ada peluang keberuntungan? Tim tak terkalahkan, kalah satu anggota, di kursi VIP, seorang pria monster kekar berdiri dan merang keras. Ada kilatan ketidakpastian di matanya. Monster mati adalah keturunannya, yang menghabiskan banyak uang untuk disepuh menjadi seorang bangsawan, tetapi kalah dalam pertempuran ini yang seharusnya menjadi kemenangan yang aman, tapi saat ini Tang San, palu pemecah langit telah tiba di depan Master Pedang Harimau Singa. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak memberikan waktu kepada Master Pedang Singa dan Harimau itu untuk pulih. EPE Master Pedang Singa dan Harimau itu secara horizontal berada di atas kepalanya. Dengan paksa memblokir palu langit, boom, sebuah suara. Tang San bangkit kembali dengan Skyhammer-nya, dan Master Pedang Singa dan Harimau juga mundur setengah langkah. Meski sosok Tang San jauh lebih kecil darinya, kekuatan yang dibawa oleh darah iblis gajah tidak lemah. Apalagi saat konsumsi serangan terus-menerus dari Lion Tiger Juggernaut agak tinggi, Tang San yang memantul berguling di udara tanpa mendarat, yang kedua, palu itu jatuh lagi sambil berjatuhan, boom, terdengar raungan lagi. Dan kali ini Master Pedang Singa dan Harimau mundur setengah langkah lagi. Telapak tangan sebenarnya agak panas, Tang San memanfaatkan momentum untuk rebound, kali ini kekuatan kejutannya lebih lemah. Dia mendarat langsung, tubuhnya berbalik, dan palu ketiga tersapu, karena sosoknya jauh lebih pendek dari Master Pedang Harimau Singa. Ini palu itu mengenai dada Master Pedang Singa-Harimau secara langsung. Master Pedang Singa dan Harimau melawan dengan pedang vertikal, dan pada saat yang sama menarik napas dalam-dalam, dan gerombolan emas Singa dan Harimau menyala lagi. Ledakan, kali ini Master Pedang Singa dan Harimau tidak mundur, dan kekuatan kejut yang dibawa ke Tang San sedikit. Lebih kuat, tetapi Tang San tidak terpental, dia membumi, dan langsung memanfaatkan momentum. Berputar, tubuhnya seperti gasing yang berputar. Palu yang menghancurkan langit di tangannya menghancurkan lebih berani lagi. Setelah menghindari banyak serangan lawan satu demi satu, Tang San akhirnya menemukan kesempatan untuk menggunakan teknik palu angin jubah caotik miliknya, Master Pedang Singa dan Harimau merasa sangat tercekik saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lawan jauh lebih rendah darinya. Tetapi karena rangkaian wabah sebelumnya, kekuatan darahnya sendiri dikonsumsi terlalu banyak, dan butuh waktu untuk pulih. Setidaknya berikan beberapa detik untuk menyesuaikan darahnya sendiri. Tapi lawan tidak memberikan kesempatan seperti itu, dan serangan itu mengikuti satu demi satu, kekuatan dari palu itu cukup besar, dan juga membawa goncangan yang sangat keras, yang membuatnya harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Apalagi menyesuaikannya. Adapun dia yang gagal pulih, kondisinya saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya, jika ingin melawan, dia harus khawatir dengan kurangnya dukungan dari garis keturunannya. Dalam keputusasaan, itu hanya bisa bertahan untuk sementara, bersiap untuk menunggu sampai serangan terus-menerus tangsan habis, dan kemudian memulihkan energinya sendiri, mendapatkan kembali inisiatifnya, namun, masalahnya adalah dia tidak mengetahui karakteristik teknik palu angin. Arti inti dari metode palu angin kacau adalah menggunakan kekuatan untuk bertarung. Tidak perlu pulih sama sekali, dan kekuatan lawan digunakan. Semakin kuat kekuatan anti-kejutan yang diberikan oleh lawan. Selama itu tidak melebihi batas yang bisa ditahannya, semakin kuat kekuatan serangan teknik palu angin caotik loaking tangsan akan didorong. Sifat menghancurkan dari skyhammer menghantam pedang berat master pedang harimau singa berkali-kali. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual, panas terik yang dapat membakar segala sesuatu di langit api dan besi halus terus mengalir ke EPE melalui gerombolan emas singa dan harimau, tangsan yang berputar seperti gasing yang berputar, setiap palu lebih berat dari yang berikutnya, kekuatan yang mengerikan meletus, hasil serangan terus-menerus. Dalam sekejap mata, master pedang singa dan harimau itu telah membombardir lebih dari 20 palu. Pendekar pedang singa dan harimau mundur setiap hari, dan kekuatan lawan menjadi semakin kuat, dan tidak bisa mengendalikannya jika ingin mundur. Yang membuatnya semakin heran adalah EPE di tangannya hampir lepas kendali. Itu jelas menuangkan kekuatan darah terus-menerus, tetapi EPE semakin panas dan semakin panas, itu bukan lagi keemasan, tetapi merah keemasan, suhu tinggi menyapu, dan bahkan telapak tangannya mulai berbau terbakar. Mengapa? Mengapa ini terjadi jelas bahwa basis kultivasinya lebih kuat dari lawan? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk ditekan oleh lawan, bahkan jika dia hanya menarik napas dalam-dalam, dia bisa menyesuaikan kekuatan garis keturunannya. Tapi lawan, yang telah mengelak sebelumnya, menyerang begitu liar saat ini, hanya saja tidak memberi dirinya kesempatan, jeritan terdengar lagi, dan tim yang tak terkalahkan sekali lagi kehilangan satu anggota. Pertarungan Tang San melawan Master Pedang Singa dan Harimau tidak diragukan lagi merupakan dorongan terbesar bagi rekan satu timnya. Wu Bin Ji sepenuhnya mengerahkan kendalinya atas elemen S, dan dengan bantuan kuat dari perubahan waktu, dia menyelesaikan tombak S dan berakselerasi tiga kali. Periode akselerasi terakhir diberkati oleh perubahan waktu. Lawan membuat penilaian yang salah, dan jarum es langsung dilemparkan ke otak dari mata, dan headshot berhasil, empat pukulan dua. Dan ketegangan di pihak mereka juga semakin berkurang, baru sekarang Wu Bin Ji sangat memahami mengapa Tang San mengatakan sebelum dimulainya pertempuran bahwa dia akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya hari ini. Bahkan rekan satu tim mereka tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya. Pada saat ini, dia bahkan menekan lawan seperti Master Pedang Harimau Singa. Sampai sekarang, mereka tidak tahu bahwa Tang San sudah sangat kuat, namun di mata para pembangkit tenaga listrik di auditorium tersebut, game ini agak aneh. Jelas, kekuatan Master Pedang Singa dan Harimau lebih unggul dari lawan. Sebaliknya, dia ditekan oleh lawannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak dapat memahami pertempuran ini. Nyatanya, dalam pertempuran ini, Tang San sudah menggunakan kekuatan tiga garis keturunan. Selain transformasi angin dan harimau di permukaan, yang lebih penting adalah perang menginjak-injak transformasi gajah dan monster yang dilakukan sebelumnya, dan teleportasi luar angkasa yang menggunakan transformasi merak untuk menghindari peak and cut. Hanya saja di bawah kendali kekuatan mentalnya yang kuat, teleportasi luar angkasa adalah teleportasi in situ. Menghilang begitu saja dan kemudian muncul kembali. Penguasaan gerakan itu pasti bisa digambarkan sebagai luar biasa. Dan, jangan lupa, Master Pedang Singa dan Harimau cukup kuat untuk menembus ruang jika Anda ingin memindahkannya ke tempat dan kemudian mengirimnya kembali. Anda masih harus mengambil risiko ruang robek dan tidak bisa. Mengembalikan Bahkan jika Raja Iblis Merak menghadapi situasi ini, dia tidak akan menanggapi dengan cara ini, tetapi memindahkannya ke kejauhan. Tapi Tang San berani, pemahaman generasi Raja Dewa tentang ruang menunjukkan keunggulan absolut saat ini. Jadi, dia melakukan sesuatu yang bahkan Raja Iblis Merak tidak akan dengan mudah mencobanya, izinkan saya bertanya, siapa yang tahu bahwa yang dia lakukan adalah pacok transformation, Master Pedang Singa dan Harimau memang sangat kuat. Tang San telah berusaha sekuat tenaga untuk kemampuan yang dia gunakan. Pada saat ini, kekuatan darah dalam tubuh sedang bersirkulasi, dan teknik palu angin jubah caotik telah digunakan secara ekstrim. Tetapi Master Pedang Harimau Singa tidak diberi kesempatan untuk mengembalikan kekuatannya, tidak bisa terus seperti ini. Master Pedang Singa dan Harimau mengerti saat ini bahwa jika dia terus diserang oleh lawan seperti ini, dia mungkin benar-benar tidak dapat melawan. Karena tidak bisa pulih tepat waktu, di bawah serangan terus menerus Tang San, dadanya sudah sakit, sudah terluka, dan menjadi semakin rentan, pedang berat yang berapi-api di tangannya sudah mulai pecah. Anda harus tahu bahwa nilai EP-nya sangat tinggi, dan memiliki konduktivitas super terhadap kekuatan darah. Tetapi pada saat ini, itu sedikit tak terbendung, faktanya, jika bukan karena geng emas liger dan macan yang kuat. Logam apapun pasti sudah meleleh di depan Tian Huo Jingtie, EP- di tangannya memblokir teknik palu angin jubah caotik lagi, tapi kali ini, Master Pedang Harimau Singa tidak mencoba memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. EP- terkena palu yang menghancurkan langit, dan bila pedang menghantam dadanya ke belakang, segera menjatuhkannya ke udara. Perawakannya langsung mundur, Master Pedang Singa dan Harimau juga menyemburkan seteguk darah. Itu sedikit tidak bisa berkata-kata, tetapi pedangnya yang berat masih kewalahan, dan bagian atas menggantung lemas. Suhu tinggi dan serangan terus-menerus membuat pedang yang berat ini mengikutinya untuk waktu yang lama EP- hancur, tapi akhirnya memiliki kemungkinan pulih dengan memanfaatkan waktu terlempar ke udara. Semburan darah terbalik tampak mengerikan, tapi sebenarnya menyemburkan kemacetan di tubuhnya, dan langsung terasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, ia menarik nafas dalam-dalam dan hendak menyesuaikan kekuatan garis keturunannya, namun itu hanya melakukan setengah dari tindakan pernapasan dalam ini. Embusan angin jahat telah tiba di depannya, saat Tang San meledakannya dengan palu, dia mengerti apa yang akan dilakukan Master Pedang Harimau Singa ini. Dengan bantuan kekuatan pantulan, sosok itu berputar lagi, tetapi Sky Breaker di tangannya terbang tanpa ragu-ragu, mengejar Master Pedang Singa dan Harimau, ini sudah menjadi palu ke-35, dan setelah 35 pinjaman. Kekuatan pukulan ini dapat dibayangkan. Tes Sky Breaker bahkan mengeluarkan suara semburan udara, dan segera menyusul Liger dan Tiger Swordmaster yang EP-nya rusak. Tang San sendiri juga bergegas keluar seperti kilat, Feng Gang berakselerasi dan mengikuti dari belakang, ingin marah. Berpikir terlalu banyak, Master Pedang Singa dan Harimau tidak bisa tidak merasa sangat sedih sehingga dia ingin mati ketika dia melihat kepala martil membesar dengan cepat di matanya. Dengan raungan di mulutnya, dia melepaskan EP- yang rusak dalam sekejap. Geng Emas Liger dan Harimau di tubuhnya terbakar dengan liar, dan tinju kanannya meledak, meledak dengan cahaya keemasan. Kali ini, dia tidak lagi peduli tentang kejengkelan lukanya sendiri. Itu tidak boleh memberi lawan kesempatan lagi untuk melakukan teknik palu dari jarak dekat. Pada saat yang sama tinju kanan diledakan, tangan kiri menggenggam dengan salah, dan bayangan cakar besar muncul dari udara tipis. Pada saat ini, itu menunjukkan latar belakang yang mendalam dari Master Pedang Singa dan Harimau ini. Singa dan Harimau Jin Gang hanya menarik napas setengah, tetapi kekuatan mereka masih tak tertandingi. Bayangan cakar besar langsung menuju Tang San untuk mengambilnya, Bang, palu yang menghancurkan langit bertabrakan dengan tangan kanannya, dan diledakan olehnya dalam lingkaran, tetapi serangkaian suara retak datang dari tangan kanan Master Pedang Harimau Singa. Yang jelas merupakan telapak tangan-tangan, patah tulang, di bawah teknik palu angin yang mengamuk, sifat penghancur palu pemecah langit sendiri, dan panas terik dari besi esensi langit. Ia memiliki fondasi yang dalam tanpa dihancurkan bahkan dengan lengannya sendiri, dan bayangan cakar yang diambilnya dari kehampaan telah tiba di depan Tang San. Saat ini Tang San, seperti itu, juga tidak memiliki senjata di tangan. Master Pedang Harimau Singa percaya bahwa selama dia dapat mengusir orang ini untuk sementara dan membiarkan dirinya bernapas lega. Bahkan jika tangan kanannya dinonaktifkan untuk sementara, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan. Lawan berada di kultivasi tingkat kedelapan. Dan serangan terus-menerus barusan harus menghabiskan banyak energi. Selama ia memiliki kesempatan untuk mengatur ulang serangan, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk mencabik-cabik lawan. Namun, yang dilihatnya adalah mata Tang San yang sedikit main-main. Geng angin memadat di bagian belakang dan berubah menjadi sepasang sayap biru-hijau. Tang San menyerbu ke depan. Sosoknya berputar. Sayap angin mengepak di punggungnya. Tubuhnya membentuk busur anggun di udara dan melewati tubuh. Harimau Cakar dengan mudah, dalam dentuman sonic yang diledakan oleh elemen angin, itu telah memotong di depan master pedang singa harimau lagi. Master pedang harimau singa menendang kaki kanannya tanpa ragu-ragu. Dan api keemasan muncul dari matanya. Tidak mungkin, ia harus membakar api kehidupannya sendiri. Saat lawan mendekat lagi, itu sudah membuat keputusan. Dibandingkan dengan mengkonsumsi sumbernya, membunuh lawan ini adalah hal yang paling penting. Jika tidak, saya mungkin benar-benar berisiko jatuh hari ini. Namun, saat ini, mutasi tersebut tiba-tiba muncul. Emas ungu, tiba-tiba melihat emas ungu meledak dari mata lawan. Pada saat yang sama, ia hanya merasa tubuhnya membeku dalam sekejap. Saat berikutnya, lautan rohnya melonjak hebat seolah-olah telah dipukul oleh palu raksasa, menyebabkan api kehidupannya yang baru menyala langsung padam. Geng emas liger dan macan yang sudah melonjak keluar pada saat itu. Kemudian, entah bagaimana kaki kanannya jatuh ke tangan kanan Tang San. Tubuh yang sangat kuat langsung diambil oleh Tang San di udara, dan dengan kejam dihancurkan ke tanah, dikejauhan, seolah mengiringi penampilan tragis Master Pedang Singa dan Harimau saat ini, jeritan lain terdengar, dan seorang anggota tim tak terkalahkan terpotong oleh jubah sayap emas. Pertempuran di sana telah memasuki tahap akhir, Master Pedang Singa dan Harimau itu sangat kuat. Ketika tubuhnya dihancurkan ke tanah, dan itu sudah dihancurkan, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mustahil. Baru saja, bagaimana dia mengendalikan saya untuk tidak membakar api kehidupan, apa yang salah dengan matanya, dan apa kemampuannya untuk memperlambat saya? Bagaimana kakiku jatuh ke tangannya? Jika Tang San dapat mendengar pertanyaan di dalam hatinya dan bersedia menjelaskannya, maka dia akan memberitahunya bahwa itu adalah Ziji Demon AS Plus Time Transformation Plus Controlling Cren dan Capturing Dragon, Master Pedang Harimau Singa memang kuat, dan justru karena kekuatannya itulah Tang San harus menggunakan banyak metode. Meskipun tidak sejauh semua kemampuannya telah dilepaskan, sebagian besar kemampuannya telah ditampilkan di bawah penyamarannya yang hati-hati. Di mata penonton, Master Pedang Singa dan Harimau tampaknya telah berubah, begitu kuat sehingga tiba-tiba ditekan, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Hanya Master Pedang Singa dan Harimau Yoku yang tahu bahwa lawannya benar-benar aneh. Boom, tubuh itu diayunkan lagi, seperti karung, dan membentur tanah dengan keras, Master Pedang Singa dan Harimau merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping, dan dia tidak bisa menahan diri, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, apakah kamu ingin menjadi dewa? Boom, dihempaskan ke tanah lagi, aku bisa membantumu menjadi dewa. Boom, kali ini, dia mengayunkannya dan membantingnya ke kiri, masalahmu adalah garis keturunan Ligerdan. Binatang Harimau belum benar-benar menggabungkan dua garis keturunan yang kuat, jadi tidak ada harapan untuk menjadi dewa, ledakan, kamu seharusnya bisa merasakan bahwa aku telah menggunakan lebih dari satu kekuatan darah. Ledakan, jadi, aku bisa membantumu memadukan kekuatan darahmu, ledakan, buat kamu lebih kuat, jadikan kamu dewa, ledakan, setiap kali menghantam tanah dengan keras, Master Pedang Singa dan Harimau akan memuntahkan seteguk darah, dan setiap pukulan berat akan membuatnya mati kesakitan. Tapi suara itu muncul langsung di lautan spiritualnya, membuatnya sangat jelas, kirim ke saya dan saya akan membantu Anda, ledakan, kalau tidak, mati, ledakan, akhirnya, Tang San berhenti, dan Master Pedang Harimau Singa, yang dihantam terus-menerus olehnya, memiliki setidaknya selusin tulang yang patah meskipun tubuhnya sangat padat. Dia jatuh ke tanah, memuntahkan darah sebanyak-banyaknya. Sudah terluka parah, suara itu terdengar lagi di lautan spiritualnya, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Jika kamu ingin hidup, teriak saja, Master Pedang Singa dan Macan membuka mulutnya, tentu saja tidak mau mati, meski telah meraih ratusan kemenangan di kolosum, meski mengejar kekuatan terus-menerus, ia bisa menyerang lawan manapun tanpa ragu. Namun, ia juga tidak mau mati, namun, itu tidak mengeluarkan suara. Sangat menyakitkan sampai aku tidak bisa berteriak, tenggorokanku seperti tersangkut, Tang San melihatnya, dan bergumam dengan sedikit penyesalan, tentu saja, kamu adalah pahlawan yang memperlakukan kematian seperti rumah, maka aku akan membantumu. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, dan palu yang menghancurkan langit di kejauhan telah jatuh ke dalam genggamannya di antara, Master Pedang Harimau Singa sedang terburu-buru, saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati, itu mencoba yang terbaik, dan akhirnya, akhirnya mengeluarkan suara dari mulutnya, meo, sudut mulut Tang San berkedut, Master Pedang Singa dan Harimau itu sendiri juga lamban, bahkan tidak berdarah. Karena saat ini, rasanya darah di tubuhnya telah menggumpal, di depan puluhan ribu penonton, generasi ahli pedang, generasi raja koloseum, liger yang sangat kuat, tanpa diduga, tanpa diduga, Master Pedang Singa dan Harimau menutup matanya, memiringkan kepalanya, dan jatuh koma. Dengan kata lain, sosialitas sudah mati, disebut sebagai kematian sosial. Atau, pada saat ini, ia benar-benar berharap mati, Tang San ingin tertawa sedikit, mengapa dia memilih untuk tidak membunuh liger juggernaut? Memang karena garis keturunannya memiliki nilai penelitian yang tinggi, dan batas atas geng emas liger lebih tinggi dari yang ditunjukkannya. Jika bisa dibuat untuk tunduk, maka Tang San akan memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat yang mungkin tidak kalah dengan garis keturunan tingkat pertama dan dapat terus naik ke garis keturunan tingkat sembilan. Digunakan untuk menggantikan darah setan gajah. Lagipula, garis keturunan iblis gajah masih lebih lemah. Atau ganti semua garis keturunan Fenghu Bian. Fenghu menjadi semakin sulit untuk digunakan, apalagi saat menghadapi yang kuat, Fenghu Bian, sebagai garis keturunan telah ditekan, dan dia harus terus menutupi dan mengompres agar bisa memainkan peran kecil. Selain itu, dia juga berpikir bahwa ketika dia pergi ke istana leluhur, kekuatan rekannya sendiri masih kurang, dan banyak tunggangan sepertinya bagus. Ada pun cara menundukan master pedang harimau singa yang sudah mati, dilihat dari mata terakhirnya yang penuh keinginan untuk bertahan hidup. Sepertinya tidak terlalu sulit. Pada saat ini, seluruh koloseum penuh dengan kebisingan. Sebaliknya, di luar koloseum, sorakan seperti gelombang badai telah dimulai, ya, mereka sudah tahu. Mereka tahu hasil akhirnya sejak awal. Menang, tim Srek menang, memenangkan pertandingan ke-10, jadilah master pedang singa dan harimau, ketika terluka parah oleh tangsan dan jatuh koma, anggota terakhir dari tim tak terkalahkan juga terbunuh, cedera parah master pedang singa dan harimau secara langsung menyebabkan semangat juang terakhirnya runtuh, dan mati dalam keputusasaan. Berita kemenangan Srek segera menyebar keluar koloseum. Pada saat ini, bahkan di koloseum, sorakan gila dari luar arena dapat terdengar jelas, sorakan yang memekatkan telinga, itulah kengganan yang terpendam di hati orang-orang yang telah tertindas selama bertahun-tahun, sebagai pengikut dan budak. Di mimbar, semua pejabat tingkat tinggi dari klan monster memiliki wajah jelek, bahkan Raja Iblis Rusa Harmoni, yang merupakan pemilik koloseum, tidak terkecuali, faktanya, meskipun tidak ingin Tang San dan yang lainnya mati dalam pertempuran, ketika tim manusia benar-benar memenangkan 10 pertempuran tim berturut-turut dan akan menerima gelar bangsawan, itu masih dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ini adalah kemuliaan umat manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi memalukan bagi pemilik koloseum untuk memiliki kemuliaan seperti itu, utusan dari pengadilan leluhur sudah berdiri, menatap dengan ekspresi muram pada anggota tim Srek yang berkumpul bersama dan saling berpelukan di koloseum. Mereka secara alami dapat mendengar sorak-sorai di luar koloseum dengan jelas. Meskipun monster, mereka tidak pernah berpikir bahwa manusia bisa melawan, tetapi saat ini, ketidaksenangan batin mereka masih agak tak tertahankan, ada apa dengan manusia itu? Utusan itu menoleh untuk melihat Raja Iblis Lingsilu. Raja Iblis Lingsilu tersenyum kecut dan berkata, aku juga tidak tahu, dia bukan kapten sebelumnya, juga tidak menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, tapi dia tidak menyangka itu, aku tidak menyangka. Manusia seperti ini seharusnya tidak ada. Buddha, pemimpin spiritual tidak bisa muncul, mengerti? Utusan itu berkata dengan dingin, Raja Iblis badak buru-buru membungkuk dan berkata, aku mengerti, tapi aturan koloseum tidak bisa dilanggar sesuka hati. Utusan itu melambaikan tangannya dan menyela kata-katanya, kalau begitu ikuti aturan koloseum. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Jika Anda tidak bisa mengatasinya di kota Jiali, biarkan mereka datang ke pengadilan leluhur. Ke pengadilan leluhur koloseum memiliki hadiah yang lebih kaya. Apakah kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Raja Iblis Rusa badak segera mengerti dan menghela nafas secara diam-diam. Apakah itu koloseum agung dari rumah leluhur? Tempat itu, Tang San menarik kaki Master Pedang Singa dan Harimau dan menyeret tubuhnya untuk meninggalkan koloseum. Liger Juggernaut sekarang menjadi trofinya. Tanpa membunuh lawan di koloseum, dalam arti tertentu, Master Pedang Harimau Singa sudah menjadi budaknya. Ini adalah kekuatan kontestan gratis di koloseum. Tapi secara umum, itu pada dasarnya tidak digunakan karena kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam pertarungan binatang memiliki keyakinan bahwa mereka harus mati dan sulit untuk diperbudak. Itulah mengapa Tang San mengirimkan begitu banyak pemikiran kepada Master Pedang Singa dan Harimau melalui kekuatan mental sambil melukai lawan dengan parah. Kalau tidak, jika dibawa keluar, itu bunuh diri? Bukankah itu buang-buang waktu? Hadiah uang untuk 10 kemenangan berturut-turut, ditambah bagian permainan, tidak diragukan lagi sangat kaya. Lebih penting lagi, mulai saat ini, mereka akan berstatus bangsawan dan tidak lagi menjadi pengikut manusia. Di seluruh dunia manusia, meski tidak unik, mereka pasti bisa dikatakan langka, tidak terburu-buru meninggalkan kolos seum, meskipun Tang San tahu betul bahwa jika mereka dapat muncul di depan manusia di luar kolos seum saat ini, itu akan memiliki efek yang lebih besar dan lebih baik pada kohesi hati orang, tetapi dia juga tahu bahwa ya, 10 kemenangan beruntun mereka hari ini pasti akan membuat para monster ketakutan di hati mereka. Reaksi besar dari pengikut manusia pasti akan membawa masalah ini dan lainnya, dan itu juga akan membuat monster memiliki niat membunuh yang tak terhindarkan terhadap mereka. Oleh karena itu, saat ini Anda tidak dapat lagi terus merangsang pihak lain, bahkan dapat dikatakan bahwa jika ini bukan kota Kerry, dan bukan karena penguasa kota Kerry, Raja Iblis Merak, yang mundur, mereka mungkin menghadapi risiko besar setelah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Mengapa Tang San tidak ragu untuk menyerahkan 3 disformasi kepada Raja Iblis Lingsilu dan membuat master formasi? Hanya untuk membuat mereka terlihat seperti masih memiliki lebih banyak ruang untuk mendapatkan keuntungan. Membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk menjadi sasaran, kera Iblis Haus darah sudah menunggu di terowongan ketika melihat Tang San menyeret master pedang harimau singa. Ketakutan yang kuat muncul di matanya, master pedang singa dan harimau hampir diakui secara universal, keberadaan terkuat di seluruh koloseum kota Kerry dan dikenal sebagai yang terkuat di bawah level dewa. Namun, akhirnya dikalahkan oleh Tang San dalam situasi satu lawan satu. Maksudnya itu apa? Artinya satu lawan satu, di bawah level dewa, yang ini lebih kuat, bagaimana orang yang tidak menunjukkan wajahnya dan menunjukkan kekuatan seperti itu sampai pertandingan terakhir menunjukkan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengerikan? Selain itu, mereka bahkan tidak bisa melihat kemampuan seperti apa yang digunakan master pedang singa harimau ini untuk menghadapinya. Obat itu akan menjadi buddhaku mulai sekarang. Tang San menyerahkan master pedang harimau singa ke kera iblis haus darah dan berkata dengan ringan, oke. Kera iblis haus darah buru-buru mengambil alih master pedang ligir yang tampak lemas, tubuh master pedang singa dan harimau sekuat baja halus. Meskipun dia dipukuli oleh Tang San, lukanya sebenarnya tidak terlalu serius dan tulang yang patah sebenarnya tidak terlalu banyak. Itu akan dapat pulih dalam waktu singkat waktu, Tang San melanjutkan ke kera iblis haus darah, tolong buat pengaturan untuk kami, saya ingin bertemu dengan Tuan Guru, oke. Kera iblis haus darah telah menerima pemberitahuan dari Raja Iblis Bada sebelumnya. Dan Raja Iblis Bada akan bertemu Tang San dan yang lainnya. Master pedang harimau singa dibawa untuk perawatan, dan Tang San dan yang lainnya, dipimpin oleh kera iblis haus darah, datang ke ruangan besar dan indah Raja Iblis rusah harmoni lagi, pintu terbuka, dan ketika Tang San dan yang lainnya baru saja melangkah masuk, mereka segera mendengar tepuk tangan, kelap-kelap-kelap. Raja Iblis Lingsilu menatap mereka dengan senyuman di wajahnya, Selamat! 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 Kalian telah memenangkan 10 kemenangan beruntun. Pertarungan tim pertama di Koloseum dalam sejarah manusia telah memenangkan 10 kemenangan beruntun. Mulai saat ini, kalian sudah bangsawan. Saya telah mengatur agar orang-orang bersiap. Dan segera pendaftaran bangsawan Anda dapat dilakukan. Anda akan memiliki hak untuk membeli tanah dan rumah Anda sendiri di kota Kerry. Anda akan memiliki hak untuk merekrut budak dan pengikut, terima kasih, tuan-tuan. Tang San sedikit mengangguk, pada saat ini, Wu Bin Ji dan yang lainnya secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah pertempuran hari ini, tidak ada keraguan tentang siapa kapten sebenarnya dari tim Shrek, dan tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Raja Iblis Lingsilu berkata, Tolong, saya telah menyiapkan perjamuan untuk menyambut Anda. Tang San berkata, maka rasa hormat lebih buruk daripada kepatuhan. Mereka berlima mengikuti Rinoceros de Monking ke ruang perjamuan. Dan meja sudah penuh dengan makanan yang kaya, Wu Bin Ji melirik Tang San dengan sedikit ragu. Setelah menang, mendengar sorakan seperti gunung mengaum seperti tsunami, terutama sorakan di luar koloseum, kakak senior ini merasa bangga tetapi juga penuh kegembiraan. Khawatir, mereka memiliki keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, akankah klan monster menggunakan segala cara untuk melawan mereka, Tang San menatapnya, dan mengarahkan semua orang untuk duduk. Dia mengerti bahwa Wu Bin Ji khawatir tentang apakah Raja Iblis Rusa Konsonan akan meracuni makanan atau sesuatu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dalam hal menggunakan racun, Tang San benar-benar nomor satu di dunia ini. Dan tidak ada racun yang bisa disembunyikan darinya. Selain itu, Raja Iblis Rusa Konsonan mungkin tidak akan melakukan ini sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, Raja Iblis Lingsilu mengangkat gelas anggurnya dan berkata, Ayo, mari kita bersulang. Selamat menjadi anggota bangsawan kota Jiali, Tang San dan lima lainnya mengangkat cangkir mereka, dan perjamuan juga dimulai, semuanya lezat. Tang San dan lima orang secara alami tidak sopan, selama perjamuan, Raja Iblis Badak tidak banyak bicara, hanya memuji penampilan mereka hari ini. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Tang San. Di sela-sela, dia dengan ragu bertanya apa bakat darah Tang San itu, Tang San secara alami menanggapi dengan lembut. Hanya mengatakan bahwa darahnya telah bermutasi atau semacamnya. Kekuatan mental berbeda dari orang biasa. Sembunyikan hal-hal yang terungkap di medan perang, buat beberapa, mereka tidak minum banyak anggur, tetapi Tang San dan yang lainnya begitu saja memakan makanan bergisi tinggi itu. Setelah makan malam, Raja Iblis Lingsilu membawa mereka ke ruang tamu, para tamu dan tuan rumah dibagi menjadi tempat duduk, sekarang kamu adalah bangsawan, apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Raja Iblis Lingsilu sambil tersenyum, Tang San berkata, saya tidak punya rencana. Terus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, Raja Iblis Lingsilu menatapnya dalam-dalam, dan berkata, dengan kekuatanmu. Jika kamu terus menjadi lebih kuat, kamu mungkin berada di jalan untuk menjadi dewa. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa itu membutuhkan banyak waktu, waktu untuk menerobos dan menjadi dewa, sumber daya, tetapi juga perlu memiliki dukungan yang cukup. Jika kalian manusia ingin berkultivasi menjadi dewa, itu bukanlah tugas yang mudah. Tang San menghela nafas, dan berkata, ya. Apakah Tuhan rumah punya saran untuk kita? Raja Iblis Lingsilu merenung sejenak, dan berkata, ada beberapa saran. Meskipun sangat jarang seorang pengikut menjadi seorang bangsawan, itu tidak jarang. Tetapi bahkan jika Anda seorang bangsawan, sulit bagi non-rasaya untuk menjadi dewa. Kecuali itu ini hanya mungkin jika kita dapat mengandalkan perlindungan keluarga besar. Pada saat yang sama, kita membutuhkan banyak sumber daya, Tang San berkata, kami juga punya ide ini. Hanya saja tidak ada cara untuk masuk, Raja Iblis Badak tersenyum sedikit, dan berkata, silsilah Iblis Rusa Badaku dapat mengakomodasi kalian semua. Aku hanya tidak tahu, Tang San menunjukkan ekspresi ragu-ragu, dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Tuhan rumah, tapi saya khawatir itu akan memberi Anda masalah yang tidak perlu. Hari ini kami tidak berharap bahwa setelah kemenangan, akan ada begitu banyak perhatian dari ras yang sama. Akankah itu, Raja Iblis Lingsilu menatapnya dengan heran, kamu bisa melihat ini, yang membuktikan bahwa aku tidak salah. Ya, kemenanganmu hari ini sebenarnya akan membawa banyak masalah untukmu. Baru saja, dari utusan Istana Leluhur telah dengan jelas menyatakan ketidakpuasan mereka kepada saya. Mereka bahkan meminta saya untuk memikat Anda ke koloseum leluhur untuk melanjutkan kompetisi, menggunakan sumber daya yang melimpah sebagai umpan. Tetapi Anda harus memahami bahwa koloseum leluhur dan keri kota kami sama sekali berbeda. Yang satu tidak bagus, dan kamu akan binasa di sana. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan berkata, dalam hal ini, saya khawatir saya tidak dapat melindungi Anda dengan baik. Tetapi jika Anda bersedia untuk bergabung dengan garis keturunan Iblis Rusa Lingsi saya dan menjadi menteri tamu, maka, setidaknya di sisi pengadilan leluhur, kami bisa, saya akan menengahi untuk Anda satu atau dua. Tang San bertanya, kalau begitu, bisakah kita tidak pergi ke Zuting Koloseum? Raja Iblis Lingsilu menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu tidak mungkin. Kecuali Tuhan Kota ada di sana, tidak ada yang bisa menahan tekanan semacam ini untukmu. Kamu harus pergi, tetapi jika itu bekerja dengan baik, akan ada tekanan besar. Kesempatan membawamu kembali dengan selamat. Bagaimana cara kerjanya? Tang San bertanya, Raja Iblis Lingsilu berkata, Anda membutuhkan setidaknya satu kemenangan di sana, dan kemudian saya akan menemukan cara untuk membuat lawan yang Anda temui di belakang hanya membiarkan Anda terluka parah tetapi tidak mati, dan kemudian mengoperasikannya lagi, sehingga Anda dapat melihat jelas itu cacat. Aku akan membawamu kembali ketika saatnya tiba, dan tetap tidak menonjolkan diri di masa depan, jadi aku harus bisa menghadapinya, Wu Bin Ji memandang Tang San, pada saat ini dia memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Jika bukan pada kesempatan ini, yang paling ingin dia tanyakan pada Tang San adalah, apakah yang dikatakan orang ini benar? Jawaban Tang San adalah ya, Tang San memandang Raja Iblis Rusalingsi, terima kasih, Tuan Guru, atas perhatian Anda. Anda sangat tulus. Kami benar-benar ingin pergi ke Istana Leluhur, dan saya juga ingin menemukan orang yang lulus pada tiga larik kepada kami di awal. Tuan, jika ada kesempatan, saya juga bisa memperkenalkan Anda padanya, mata Raja Iblis Rusa konsonan cerah, dan menghemat tenaga untuk berbicara dengan orang pintar. Segera, ada sedikit apresiasi di matanya, tapi, Tang San menunjukkan keraguan, Raja Iblis Bada bertanya dengan tenang, tapi apa? Tang San menundukan kepalanya sedikit malu, dan berkata, tolong perkenalkan Tuan-Tuan Kota kepada kami. Kami selalu sangat mengagumi Tuan-Tuan Kota. Hati Raja Iblis Lingsilu bergerak, wajahnya tetap normal, dan dia tersenyum dan berkata, sepertinya ambisimu tidak kecil. Tang San menunduk, berkata, saya telah menghormati penguasa kota untuk waktu yang lama. Dari Tuan Mei, dia sudah lama tahu bahwa Raja Iblis Rusa konsonan ini adalah anggota Raja Iblis Merak Besar. Dia adalah pendukung setia dari kamp yang sama, dan dia setara dengan kepala keuangan Kerry City. Biarkan konsonan CDR The Mon King terus memiliki minat pada mereka, dan kemudian melamar untuk mengetahui penguasa kota, mengungkapkan niatnya untuk dapat memuja penguasa kota, tentu saja ada banyak pertimbangan, jauh sebelum datang bertanding, Tang San sudah memiliki rencana ini. Hal terpenting bagi Tuan Muda Mei di masa depan adalah mengendalikan seluruh kota Kerry, jika dia bisa menjadi murid klan Merak, dia secara alami akan dapat membantu Tuan Muda Mei di sisinya dalam kapasitas formal. Aku sudah melihat informasi pendaftaranmu, namamu Syura. Raja Iblis Rusa Lingsi menatap Tang San yang mengenakan topeng, benar, saat Tang San mendaftar, dia menggunakan nama Syura, meski dia menggunakan darah Fenghubian, dia tetap menggunakan nama Syura. Tuan Muda Mei tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan, dan dia tidak mengungkapkan Fenghubian sebelumnya karena dia takut dia akan mengaitkan identitas Tang San. Tetapi ketika kekuatannya meningkat, ditambah dengan peningkatan kesadaran spiritualnya. Syura dan Tang San menjadi lebih mudah untuk menjadi berbeda, dan itu secara alami masuk akal. Dan transformasi Fenghub miliknya akan segera berevolusi menjadi transformasi liger, ya. Tang San mengangguk, Tuan Ku, Tuan Kota, saat ini sedang dalam pengasingan, dan saya tidak dapat melihat Anda untuk saat ini. Bagaimana dengan ini? Setelah Anda kembali dari Istana Leluhur, jika Tuan dari penguasa kota meninggalkan pengasingan, saya akan perkenalkan kamu. Pernahkah kamu memikirkan kapan kamu akan pergi ke Istana Leluhur? Tang San berpikir sejenak, dan berkata, mari kita mulai dalam sebulan. Kita juga perlu istirahat dulu, ya. Setelah mengkonfirmasi waktu keberangkatan, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan mengaturnu terlebih dahulu di Istana Leluhur. Jika ada berita tentang master formasi, kamu bisa datang ke sini untuk menemui ku kapan saja. Sambil berbicara, Raja Iblis Rusa Lingsi mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Tang San, ambil token saya, dan Anda dapat lewat dengan bebas di Kota Jiali. Di mana Anda tinggal? Saya akan mengirimkan Anda prosedur mulia nanti, untuk mendaftar. Tang San berkata, kami tinggal di hotel di sebelah koloseum. Lingsi Luyawang berkata, jangan tinggal di hotel juga. Kamu harus tinggal di sini dulu, dan pergi setelah formalitas bangsawan selesai. Aku akan mencarikan tempat untukmu, yang cukup untuk kamu tinggali, kalau begitu terima kasih. Guru, setelah percakapan selesai, Raja Iblis Rusa Badak secara pribadi mengirim mereka ke pintu dan memberi mereka beberapa instruksi kepada kera Iblis haus darah. Secara alami, tempat tinggal itu tidak sama seperti sebelumnya, tetapi sebuah kamar mewah, dan masing-masing diberi kamar terpisah. Kelimanya tidak berpisah, tetapi semua pergi ke kamar Tang San. Setelah kembali ke kamar, Wu Bin Ji dan yang lainnya merasa sangat lega. Dubai bahkan merosot di sofa, setelah pertempuran yang menegangkan, ditambah dengan konfrontasi yang menakutkan dengan Raja Iblis Rusa Konsonan, hanya pada saat inilah dia bisa santai. Siautang, kamu sangat luar biasa. Cheng Zicheng berkata dengan tulus. Cara dia memandangnya sudah berubah. Hari ini Tang San bertarung melawan Master Pedang Harimau Singa dan akhirnya memenangkan pertempuran yang benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Wu Bin Ji tersenyum dan berkata, itu tidak biasa. Aku tidak menyangka bahkan Master Pedang Harimau Singa bukanlah lawanmu. Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, itu hanya kebetulan. Saat berbicara, dia melepaskan kekuatan mentalnya untuk meletakkan penghalang. Itu diisolasi dari kemungkinan deteksi dunia luar. Wu Bin Ji berkata, seberapa kredibel kata-kata pemiliknya, Tang San berkata, sembilan kebenaran dan satu kepalsuan. Baginya, minat didahulukan. Selama kita bisa membuatnya untung, dia akan setia kepada kita. Jika tidak, dia akan mengubah wajahnya kapan saja. Wu Bin Ji berkata sambil berpikir, itulah mengapa kamu mendapatkan ide tentang master formasi, Tang San menganggup dan berkata, itu benar. Kakak senior, mulai sekarang, kita harus memperhatikan perlindungan topeng di wajah kita, cobalah untuk tidak menunjukkan wajah kita yang sebenarnya. Kita akan hidup dengan topeng di depan umum mulai sekarang, Wu Bin Ji menganggup dan berkata, saya mengerti, Tang San melanjutkan, selanjutnya, setelah kita mendapatkan status bangsawan, hal yang paling penting adalah menstabilkan dan meningkatkan kultivasi kita. Koloseum seharusnya tidak dapat dihindari. Dan metode yang baru saja dikatakan Raja Iblis Lingsilu dapat dilakukan. Kami baru-baru ini memiliki kota Kerry membawa terlalu banyak pengaruh. Meskipun ini sangat bermanfaat untuk menyatukan kita manusia, kita manusia masih terlalu lemah saat ini. Belum waktunya untuk menunjukkan kohesi. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertindak dengan sikap rendah hati terlebih dahulu. Carilah kesempatan lain, Wu Bin Ji menghela nafas, dan berkata, mendengarkan sorakan mereka benar-benar membuat darahku mendidih. Itu masih perhatianmu, Tang San berkata, hanya dengan bertahan kita dapat memiliki kesempatan. Setidaknya kita telah membuktikan kepada semua orang bahwa kita manusia memiliki potensi untuk menjadi kuat. Setiap anggota klan yang telah menyaksikan kompetisi kita atau mengetahui kemenangan kita akan menanam benih seperti itu di hati mereka. Benih. Dengan waktu tertentu, ia akan berakar dan bertunas, Wu Bin Ji mengangguk dengan serius, dan berkata, di masa depan, semua orang akan mendengarkanmu, dan kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Tang San berkata, kita harus pergi ke Istana Leluhur untuk mencari peluang. Kami telah mengumpulkan banyak kekayaan, dan masalah garis keturunan Anda akan terus meningkat di masa depan. Semakin kuat garis keturunan, jika kemurniannya tidak cukup, semakin lebih sulit untuk ditingkatkan. Hanya dengan menemukan esensi darah yang sesuai, kami dapat membantu Anda memperkuat kekuatan darah dengan lebih baik. Ini juga tujuan utama kami ketika kami pergi ke Istana Leluhur. Koloseum di pengadilan Leluhur juga akan memiliki banyak manfaat saya bisa bertarung melawan Master Singa, Harimau, dan Pedang, tetapi jika lima lawan berada di levelnya, saya tidak akan bisa melawannya. Oleh karena itu, Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan. Di sisi Iblis Lingsilu Raja, aku akan menemukan cara untuk menahannya harus melindungi kita dan memberi kita kesempatan, yah, kita semua akan bekerja keras. di sisi Iblis Lingsilu Raja,